Oke teman-teman, balik lagi di The Marcel dan selamat datang di game Hongkai Star Rail lagi Disini aku ada informasi tentang relik terbaru teman-teman yang tidak boleh kalian remehkan ya karena relik-relik baru ini tuh bagus-bagus banget teman-teman ya dan narusnya kalau kalian lihat deskripsinya sih kalian tuh udah tau ini buat siapa tapi pasti ada yang gak kepikiran dari kalian Nah, kita bahas aja langsung di video kali Let's go! Oke, udah lama gak opening Pertama-tama teman-teman, kita akan bahas tentang Scholar Lost in Erudition dulu Disini aku ada dua gambar teman-teman ya Pertama adalah Bahasa Indonesia dan kedua, aku transit ke Bahasa Inggris ya Jadi, aku kasih dua biar kalau kalian bingung nanti Bahasa Indonesia doang kan Oke, pertama Bahasa Inggris dulu Inggris create rate by 8% For piece-nya, increase damage dealt by skill and ultimate by 20% After using ultimate, additionally increase the damage dealt by the next skill by 25% Kalau misalkan Bahasa Inggris, eh Bahasa Indonesia nya Meningkatkan create rate 8% untuk 2 piece-nya Dan untuk 4 piece-nya, meningkatkan damage yang disebabkan oleh skill dan ultimate Setelah menggunakan ulti, tambahan damage untuk skill meningkat sebesar 25% Typo dikit ya Relic ini adalah relic pertama teman-teman ya Yang menggunakan peningkatan create rate di dalam 2 piece-nya ya Nggak ada lagi sisanya Apa? Ini, meningkatkan attack standar Ini meningkatkan break effect Ini watchmaker meningkatkan break effect lagi Pioner meningkatkan damage Ini attack percent lagi Ini juga sama Damage follow up Ini speed Ini meningkatkan HP lah Kayak gitu-gitu ya teman-teman ya Pokoknya ini yang pertama yang bener-bener meningkatkan create rate ya Jadi ini tuh memang udah jelas banget tujuannya adalah untuk para-para DPS teman-teman ya Untuk para-para damage dealer Nah, tapi siapa yang terbaik? Pertama-tama udah jelas karakter yang dibutuhkan adalah karakter Yang menggunakan skill dan juga ultimate-nya dengan frekuensi yang cukup tinggi Terutama di ultimate-nya Dan udah jelas banget teman-teman menurutku Yang paling cocok adalah si babang Argenti ini teman-teman ya Udah jelas Untuk frekuensi ultimate-nya itu kan sangat sering Dia cuma butuh 90 energi teman-teman ya Yang artinya dia bisa ultimate secara cepat, secara terus-menerus Dan tentu saja udah ultimate secara terus-menerus Dia bisa Kalau nge-skill lagi ada peningkatan damage sebesar 25% itu kan good banget teman-teman ya Jadi sebenernya kalau misalkan untuk pakai 4 piece Itu udah jelas banget ini tuh yang terbaik teman-teman ya Menurutku untuk si Argenti Salah satu yang terbaik untuk dipakai teman-teman Simple banget lah Soalnya Argenti kan juga main create rate, create damage Ini semua kepakai teman-teman Peningkatan create rate itu lebih penting menurutku ya Karena create rate jujur lebih susah di build-nya Dibandingkan create damage Kalau create damage itu kita dapat banyak bonus dari yang lain-lain itu gede-gede teman-teman ya Tapi kalau dari relic Dari relic itu ngambil create rate itu cukup sulit teman-teman menurutku Selanjutnya adalah Acheron Iya Acheron juga cocok banget teman-teman untuk pakai relicnya ya Ningkatin skill, ningkatin ultimate Kita udah tau kalau misalkan dengan tim yang pas, dengan tim yang tepat Acheron itu bisa ultimate dengan cepat teman-teman ya Karena menggunakan stack Dan juga kita udah tau skillnya menurutku untuk permasalahan skill dibandingkan Argenti sebenernya Makanya Argenti bilang salah satu doang dari yang terbaik Si Acheron ini untuk permasalahan skill itu dia lebih cepat ya bisa dibilang ya Lebih sering digunakan lah dibandingkan hanya fokus di ultimate doang Kalau Argenti itu lebih sering ultimate doang teman-teman ya Tapi tergantung juga tim kalian ada gak yang jadi battery untuk si Argenti teman-teman ya Untuk meningkatin frekuensi ultimate-nya Tapi kalau untuk si Acheron ya kan itu kan skillnya tetap dipakai Karena skillnya adalah ngumpulin stack teman-teman untuk dia ultimate Lebih sering dipakai untuk skillnya teman-teman Untuk si Acheron ini dibandingkan dengan kereta-kereta lainnya juga ya Jadi udah gitu ultimate-nya poin utamanya kan Habis ultimate, habis udah nge-skill, ngumpulin stack lagi Itu skillnya lagi udah dapet peningkatan teman-teman 25% loh GG Udah gitu dia juga main di dalam crit rate-crate DMS Jadi udah jelas masuk banget Kalau misalkan pengen pake reliknya si Acheron ini Di Acheron ini Mantep ya Jadi dia nge-skill aja udah dapet peningkatan Dia ultimate dapet peningkatan Kalau dia ultimate baru nge-skill dapet lagi skillnya peningkatan Kayak gitu itu kan GG-GG teman-teman ya Selanjutnya adalah Jing Liu Let's go Jing Liu teman-teman menurutku ya Adalah salah satu karakter yang juga bisa banget pake ini Skillnya bisa buat dapet Ya skillnya menurutku gak begitu sakit teman-teman Enak teman-teman skillnya ya Pertama bisa pake skill Kalau ngumpulin ultimate-nya Eh untuk ngumpulin enhanced basic attack ya Sorry Udah gitu udah bisa ultimate lagi teman-teman ya Udah ultimate ningkatin skillnya menurutku gak kurang signifikan teman-teman ya Untuk peningkatan skillnya itu gak gitu-gitu perlu Tapi untuk peningkatan ultimate tentu saja itu akan bagus untuk si Jing Liu Tapi kalau misalnya mau pake Jing Liu 2 piece juga sebenernya oke banget Karena Jing Liu mainnya di crit rate crit damage teman-teman ya Kalau misalnya kita mau ambil 2 piece-nya Itu tuh sebenernya rata-rata DPS yang main crit base itu semuanya jelas banget bisa teman-teman ya Gak usah itu semuanya bisa Tapi yang menurutku cukup mendapatkan efeknya gitu Yang berasa itu kayak Argenti Acheron Dan juga ada si Jing Liu ini Bahkan menurutku Sebenernya Jing Liu juga punya potensi pake relic ini Tapi kenapa sebenernya aku gak mau masukin Jing Liu teman-teman Karena ultimate-nya lama teman-teman ya Dan skillnya juga Kuring teman-teman ya Agak kurang gitu Misalkan dibandingkan dengan 3 karakter yang kusebutkan teman-teman ya Nah mungkin kalian bertanya juga Bang itu kan relic baru ya Harusnya dipake buat karakter baru dong Nah gimana untuk si Rapa Nah Rapa ini sayangnya teman-teman ya Dia itu kan walaupun scaling attack Tapi itu beberapa kitnya Itu peningkatan yang bagus adalah Kalau kalian naikin ya Fokus statusnya adalah di attack pit Break effect teman-teman ya Iya kan karakter breaker dia Jadi kalau kalian ingat Rapa karakter breaker jadi tidak main Create rate create damage teman-teman ya Lebih fokus di break aja dia Lebih GG teman-teman Lanjut lagi ke relic baru Sakerdos Relief Ordeal teman-teman ya Sakerdos kan Nah untuk relic terbaru ini ya cukup unik juga teman-teman sebenarnya ya Karena kalau tadi tuh ningkatin crit rate Ini ningkatin crit damage cuy Gokil ya Pertama 2 piece nya Ningkatin speed 6% Standar banget ya Kita juga udah tau dari relic yang biasa teman-teman Saker space Nah untuk bahasa Inggris ya 4 piece nya nih Nah untuk bahasa Indonesia nya Saat menggunakan skill atau ultimate Kepada 1 target ally Meningkatkan kemampuan target Sebesar 18% teman-teman Yang dimana kemampuannya adalah Create damage nya teman-teman 18% crit damage Ini kok banyak spasi-spasinya ya Ini aku gak tau ini rusak teman-teman Agak ngebug ini ya Udah aku render soalnya gambar Mohon maaf ya Berlangsung selama 2 turn Efek ini bisa di stack hingga 2 kali teman-teman Nah jadi 18x2 Ada 36% crit damage teman-teman ya Untuk siapa cocoknya Ting Yun jelas teman-teman ya Pertama skill nya aja Udah single target Teman-teman Jadi bisa langsung ningkatin Dan gitu kita bisa Sebenernya walaupun cuma butuh sekali Tapi kalian bisa tambahin juga frekuensinya teman-teman ya Supaya dia bisa ningkatin lagi Create damage nya teman-teman Jadi ningkatin damage dari skill Ting Yun Lalu ada peningkatan create damage lagi dari relik nya Ya kalau gak mau nge-skill 2 kali Ya kan bisa ultimate juga Soalnya enaknya Dia tuh gak cuma skill doang Tapi ultimate atau skill teman-teman Yang artinya kalau misalkan ultimate udah nambah 1 stack Nge-skill juga nambah 1 stack teman-teman Yang artinya dapet 2 stack langsung Dan bisa dapet peningkatan 36% crit damage Untuk DPS-DPS yang main create damage Bakal gacor banget teman-teman ya Apalagi pake bro nya teman-teman ya Bakal mantep Karena skill nya bro nya bisa narik terus-terusan Tapi pertanyaanku adalah satu teman-teman Ultimate bro nya ini Aoe teman-teman ya Jadi masih bisa masuk atau enggak tuh Kok juga kurang tau teman-teman ya Tapi untuk skill nya jelas banget Bisa masuk Dapet peningkatan damage ya dari skill nya Plus peningkatan create damage dari relik nya Itu akan good banget untuk si bro nya ini teman-teman Tapi teman-teman ya Kalian coba pikir Sebenernya menurutku Potensi dari si relik baru ini adalah Dikombinasikan sama messenger hacker space teman-teman Bang kok bisa bang Iyalah meningkatin speed Speed itu adalah salah satu stat paling sulit untuk dinaikkan Untuk harmony-harmony menurutku Kalau kalian gak mau pake 4 set nya Mungkin kalian pake Robin Ya pake Robin dan kalian itu merasa Aduh speed nya kurang teman-teman Dan kalian merasa 4 piece hacker space ini Oke lah meningkatin Tapi dia gak mau meningkatin speed nya teman-teman gitu Lebih pengen fokus meningkatin speed di diri sendiri aja Speed di diri sendiri aja udah kurang gitu kan Bisa ditambahin untuk 2 piece nya lagi yang pake sakerdos teman-teman Plus ada tambahan Sakerdos itu kan juga untuk 4 piece nya ya 4 piece nya ya Diningkatin 1 target ally itu kan agak kurang Kalau disana dipake di Robin Jadi ambil 2 piece 2 piece aja itu diningkatin 12% speed teman-teman ya Itu bakal GG banget teman-teman Bakal masuk gokil ya Jadi untuk sepatu udah jelas speed teman-teman ya Untuk status-status speed Itu akan sangat-sangat easy teman-teman Sangat-sangat ejet ya Apalagi kalo kalian pake relic terbarunya 4 piece di Robin teman-teman ya Itu tuh kalo misalkan nge-skill Kan Robin itu ngasih efek-efek gitu Efeknya area kan Yang dapetnya itu bisa dirinya sendiri aja gitu Apalagi ultimate Ultimate juga sebenernya untuk dirinya sendiri teman-teman ya Iya temannya cuma dapet action advance doang teman-teman Fokusnya ya Tapi targetnya kan tetep dirinya sendiri teman-teman Mungkin itu juga sama kayak si bro nya teman-teman ya Jadi yang dapet peningkatan crit damage nya adalah si Robin dan juga si bro nya teman-teman ya Untuk apa gitu kan Kita pengennya fokusnya sebenernya ke DPS nya Biar mereka dapet peningkatannya justru kayak gitu Makanya 2 piece 2 piece itu bakal mantep banget menurutku Tapi ya relic tersebut sih udah jelas untuk support ya Nah kita akan coba bahas satu-satu Pertama untuk MC Harmony MC skip banget Skip banget teman-teman Gak cocok banget Skillnya nyerang teman-teman Ultimate nya AOE Jadi ngasih stark effect itu Jadi gak masuk teman-teman ya Ruan Mei Ruan Mei juga sama teman-teman Skillnya ngenargetin Tapi ya jatohnya ya ngasih buff juga sama teman-teman Tapi jatohnya ya ke dirinya sendiri lah ini bakal Ultimate nya AOE Skip banget Asta Asta skillnya nyerang teman-teman Gak cocok teman-teman ya Skillnya nyerang Ultimate nya AOE juga Tingyun ya Tadi tingyun udah gue jelaskan teman-teman ya Hanya juga sama nyerang teman-teman ya Untuk si Sparkle juga sebenernya agak Ya agak kurang teman-teman Mending kan ambil 2 piece 2 piece aja juga untuk Mainin speednya si Sparkle teman-teman ya Lalu untuk karakter-karakter lainnya gimana teman-teman Sebenernya jatoh cukup cukup lumayan teman-teman ya Tapi sayangnya skillnya oke ngebuff teman-teman Nikatin crit damage Apalagi dikompokkan sama Yunli gitu kan Itu kan baru mantep banget Tapi sayangnya ya gitu teman-teman Ultimate nya juga gak ngefek Ultimate nya kan Nyerang AOE ya Kayak gitu Jadi gak maksimal Mau berapa kali kalian nge-skill pake si Jade ini Jade itu skillnya itu cuma sekali doang teman-teman ya Punya sekali nih Skillnya itu Berlangsung selama 3 giliran teman-teman ya Sedangkan efeknya itu berlangsung selama 2 giliran Efek dari reliknya Jadi gak masuk teman-teman ya Kasih gak mau skill-skill terus kan sayang banget skill poinnya Blend Oke lah bisa ngebuff diri sendiri teman-teman Tapi tetap aja kurang Si Yunli juga sama Kurang juga teman-teman ya Ultimate nya mereka tetap aja nyerang Fokusnya jadi gak maksimal Pada-ada cuma 18% doang Jadi gak efek teman-teman Jadi aku sebenernya itu lebih condong Menurutku yang bagus itu adalah relik keduanya Tapi bukan karena 4 piece ya Tapi karena 2 piece nya teman-teman Double speed coy Itu tuh menurutku bakal Mantep banget teman-teman ya Barger hacker space Itu bakal gokil banget Nah Tapi ya segitu dulu Tentu saja 4 piece nya juga bagus Btw ya Oke Jangan lupa klik tombol like, subscribe Terima kasih buat yang udah menonton Mungkin langsung ke dalam video kata-kata like, subscribe Jangan lupa nyalakan loncengkan channel ini Aku sangat terima kasih buat yang udah menonton Angga disi semuanya di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax